Intro Puluhan petugas gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, serta Dishub melakukan penutupan jalur masuk kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yeni, kilometer 6 pada Rabu malam. Pengendara dari arah luar kota menuju dalam kota dialihkan melalui jalur alternatif. Tak sedikit warganya mencoba memaksa masuk kota melalui jalur utama dengan berbagai alasan, mulai bekerja hingga pulang ke rumah. Salah satunya anggota DPRD Provinsi Kalsel yang menemui petugas untuk menunjukkan surat tugas dan meminta diberi kelonggaran masuk kota. Saya kan lagi menjalankan tugas, saya saat ini kan reses nih. Saya dari Tanah Laut, Banjarbaru. Jadi tadi makan tuh harus disitu gak boleh, jadi putar balik. Saya kasih lihat SPT saya sama karta anggota Dewan saya, saya malah dibentak. Yang ngebentak siapa, Bu? Kayaknya tadi dari polisi deh Pak, saya gak liat ininya gitu. Tapi maksud saya, saya bukan sebagai anggota Dewan bukan tidak mengikuti aturan, iya gak sih? Cuman maksud saya, saya bawa surat tugas, saya punya kartu gitu loh. Ya seharusnya kan dicek dulu benar apa enggak. Saya bukan berarti saya menggunakan cobaan saya, lalu saya seenak, nah tidak gitu loh. Harusnya kan ya paling tidak ini. Tahun kemarin juga seperti itu kan, gitu loh PSBB. Ini pas banget, pas ada aturan PSBB, kami sedang bertugas gitu loh. Jadi banyak juga teman-teman yang dari puluh sungai, mungkin dari mana gitu, yang kolak balikan gitu loh. Itu aja sih. Surat itu bisa dipakai untuk kamu. Ya SPT itu kan surat perintah tugas. Pengalihan arus ini sebagai sosialisasi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat saat lebaran yang dimulai sejak 6 hingga 17 Mei 2021. Penutupan dimulai pada pukul 10 malam hingga 6 pagi sebagai upaya memutus sebaran wabah COVID-19 yang mulai meningkat di daerah ini. Selama ini kita melaksanakan sosialisasi dalam bentuk pelaksanaan praktek di lapangan. Agar masyarakat tidak kaget, misalnya besok mulai tanggal 6 berlaku operasi ketepat intan dikombain dengan operasi justisi, penerapan PPKM ini berketat di kota Banjarmasi, masyarakat tidak kaget lagi di kilometer 6. Kilometer 6 akan kami tutup ke 3 jam 10 malam. Gunanya apa? Untuk membatasi masyarakat yang akan masuk ke kota Banjarmasi. Seperti kita lihat sekarang ini, ini sudah tidak bisa dibunuh lagi. Masyarakat banyak sekali, hilir mudik di kota Banjarmasi. Gunanya apa? Kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, mana mulai ada kenaikan signifikan di kota Banjarmasi. Selain di Jalan Ahmad Yeni, kilometer 6, penutupan juga dilakukan di pintu keluar masuk ke layar perbatasan seperti Handil Bakti, Pelabuhan Trisakti, serta Sungai Lulut. Hal itu mengikuti instruksi pemerintah yang melarang arus mudik lebaran Idul Fitri. Dari Banjarmasi, Adi dan Janssen Aprianus, Kalsel Satunet.